Halo semua sobat, terima kasih telah menonton channel ini. Semoga akhir pekan kalian menyenangkan. Aksi pencurian dan pembegalan tak pernah sepi menghiasi jagad media sosial. Mereka kini semakin nekat dan beringas demi melancarkan aksinya. Telah banyak yang menjadi korban akibat ulah para sampah masyarakat ini. Kira-kira hukuman apa yang cocok untuk mengurangi pergerakan pelaku? Apakah kita juga harus beringas melawan seperti yang dilakukan pria pemberani di video berikut? Inilah bukti bahwa pelaku maling kerap berkeliaran mencari target. Baru-baru ini pelaku kembali mengincar sepeda motor di kecamatan Sukatani, Purwakarta. Karena pemilik rumah keluar, pelaku langsung kabur. Bagi Anda yang kerap memarkir sepeda motor di luar rumah harus selalu berhati-hati. Karena pelaku pencurian bisa saja mengincar sepeda motor kita. Seperti yang terlihat di video ini, pelaku berusaha membawa motor yang terparkir di tepi jalan. Beruntung aksinya dipergoki pemilik motor dan langsung digagalkan. Area perumahan lagi-lagi menjadi target pelaku pencurian. Terlihat para pelaku keliling kompleks mencari target yang mudah dijalankan. Namun aksinya kali ini tak berjalan lancar. Hati-hati sobat, berikan pengamanan ganda pada rumah Anda. Bersambung aksinya dipergoki pemilik motor dan langsung digagalkan. Bersambung aksinya dipergoki pemilik motor dan langsung digagalkan. Bersambung aksinya dipergoki pemilik motor dan langsung digagalkan. Beginilah cara warga memperlakukan maling yang tertangkap di wilayah kota Medan. Terlihat beberapa warga berusaha melindungi pelaku dari amukan masa. Pelaku pun dibawa ke kantor polisi menggunakan sepeda motor. Beruntung aksinya dipergoki pemilik motor dan langsung digagalkan. Terima kasih telah menonton. Bersambung aksinya dipergoki pemilik motor dan langsung digagalkan. Bersambung aksinya dipergoki pemilik motor dan langsung digagalkan. Terima kasih. 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 Terima kasih.